Sejenak kita merenung kepada Allah Merenung tentang kehidupan di dunia Untuk apa kita hidup di dunia hadirin sekalian Ternyata Allah SWT tidak menciptakan kita untuk dunia ini Dunia ini ternyata setelah kita fikirkan Kita renungkan bukan tempat tinggal kita Dunia diciptakan Sebagai tempat ujian Allah diciptakan dunia bukan untuk kita Tapi kita diciptakan oleh Allah SWT Untuk kehidupan akhiratnya Buktinya kita di dunia tidak lama hadirin sekalian Kita lihat di depan, belakang, kiri, kanan kita Satu persatu orang-orang pergi meninggalkan dunia ini Orang-orang terbaik di dunia para nabi meninggalkan dunia ini Orang-orang jahat meninggalkan dunia ini Raja-raja Orang-orang kaya Saya sendiri ayah saya minggu lalu hadirin sekalian meninggalkan dunia ini Dan satu hari nanti kita yang duduk di majelis ini tinggal cerita hadirin sekalian Kita pun akan meninggalkan dunia ini Jadi biasa-biasa saja sama dunia ini Dunia ini hadirin sekalian tempat ujian Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan Kemiskinan di dunia bukanlah sebuah kehinaan Tapi ujian Kemenangan bukanlah sebuah kejayaan Kekalahan bukanlah sebuah kehinaan Tidak Tapi semua ujian hadirin sekalian Sakit di dunia ini tidak lama Sebentar saja Sehat pun tidak lama Kaya tidak lama, miskin tidak lama Jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak lama Makanya hadirin sekalian orang-orang beriman Tidak menumpukan hasratnya kepada dunia Tidak menunjukkan hasratnya kepada dunia Orang-orang beriman faham betul Dunia bukan tempat tinggal Tapi dunia adalah tempat meninggal Dunia bukanlah tempat tinggal kita Tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan Kalau kita diciptakan untuk dunia Tentu kita akan kekal sama lama di dunia Tidak Tapi sementara saja hadirin sekalian Maka hadirin sedang jamah Jumat Dirahmati Allah Ta'ala Fikirkan Sesaat berfikir untuk perkara ini Hadirin sekalian Dalam satu hadis diceritakan Lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah Dan orang yang paling hebat dalam pandang Allah Yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak Zikrul maut Orang yang paling banyak Mengingat kematian Dan mempersiapkan bekal matinya Kita tidak pernah tahu pak Mungkin saja hari ini hari terakhir kita Mungkin saja Hari ini hari terakhir kita Yang namanya kematian Tidak mencari orang tua Tidak mencari orang sakit Tidak ada hubungannya Kematian dengan penyakit Kematian itu berhubungannya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tidak akan mati Satu orang manusia Kata Nabi SAW Sebelum Allah Ta'ala Sempurnakan seluruh rezekinya Tidak mencari orang tua 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 Tidak mencari orang tua